Senyum palsu Natalie Holzer pura-pura tegar tinggalkan Sule, sosok ini kuak rahasia, masih cinta. Senyum penuh kepalsuan, terkuak kehancuran hati Natalie Holzer pasca gugat cerai Sule. Masih ada rasa ego besar Natalie Holzer membuat rumah tangganya dengan Sule kandas. Sempat kuat jalani peran sebagai ibu sambung, Natalie Holzer kini pasrah rumah tangganya dengan Sule di ujung tanduk. Natalie Holzer sudah tidak bisa lagi berdamai akan masalahnya dengan Sule. Sebelumnya, Natalie Holzer yang resmi gugat cerai Sule bikin posisi Putri Delina tersudut. Omongan pahit Putri Delina dalam podcast Maya jadi bumerang dalam rumah tangga Sule dan Natalie Holzer. Kini perpisahan antara Sule dan Natalie Holzer sudah di depan mata. Tak bisa lagi diperbaiki, keputusan Natalie Holzer tinggalkan Sule sudah bulat. Banyak pihak yang menyayangkan perpisahan di antara Natalie Holzer dan Sule. Apalagi dari pernikahan tersebut, Sule dan Natalie Holzer sudah dikaruniai anak. Hal itulah yang bikin banyak sahabat dan masyarakat yang menyayangkan perpisahan ini. Dalam tayangan YouTube Cumi Cumi, tanggal 11 Juli tahun 22, pakar mikro ekspresi Kirdi Putra mengatakan bahwa Natalie Holzer senyum basa-basi. Senyum formalitaslah, soalnya ekspresinya tidak happy, ungkapnya. Ia juga menanggapi soal Natalie Holzer yang menjawab tidak untuk kembali dengan Sule. Dia enggak basa-basi, jawabannya lugas dan tegas, ungkapnya. Dirinya menyebut sepakat dengan jawaban Natalie Holzer soal masih sayang dengan Sule. Masih cinta dan sayang, tapi tidak lebih besar dari masalah yang terjadi dengan keduanya, ungkapnya. Karena dia pasti berpikir tentang nasib sang anak, ungkapnya.